SSI tidak memberikan target juara bagi pelatih Sintayong pada perihalatan piala AFF 2020 yang akan datang. Namun subscribe channel ini dulu dan tonton videonya sampai selesai agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dan menarik seputar timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Piala AFF 2020 akan digelar pada 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022 mendatang. Kami tidak memberikan target harus juara atau tidak kepada Ko Sintayong, kata segen PSSI Yunus Nusi. Namun, Ko Sintayong menyampaikan kepada kami bahwa dia mau meraih hasil yang maksimal dan melakukan yang terbaik di piala AFF, jelas Yunus Nusi. Lantas, apakah posisi Sintayong akan tetap aman di timnas Indonesia jika gagal mempersebahkan piala AFF? Kami akan lihat sejauh mana pencapaian timnas Indonesia di piala AFF. Mudah-mudahan bisa masuk final karena harapan kami bisa juara. Tutur Yunus Nusi Setiap turnamen pasti bakal ada evaluasi. Sebelum berangkat ke Turki, Ko Sintayong akan rapat dengan kami untuk mengevaluasi turnamen sebelumnya dan yang akan datang. Imbuh Yunus Nusi Pernyataan Yunus Nusi terkait target untuk timnas Indonesia kontradiksi dengan keinginan Ketua PSSI, Muhammad Iryawan. Ketua Umum PSSI Iryawan meminta Sintayong untuk membawa pulang trofi piala AFF untuk pertama kalinya ke Indonesia. Di Turki, timnas Indonesia akan menghadapi Afganistan pada 16 November 2021 dan Myanmar pada 25 November 2021. Sintayong memanggil 26 pemain untuk dua partai latih tanding dan persiapan untuk biala AFF itu. Termasuk tiga nama yang bermain di luar negeri, yaitu Egi Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Elkan Bagot.